selamat menikmati dan Ust. Ust. Mika kita akan belajar PAI seperti biasanya pada hari ini uang pembelajaran pada kali ini adalah rangkuman pembelajaran dari bab 6 sampai bab 8 sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita melapaskan basmala Bismillahirrahmanirrahim nah silahkan duduk yang rapi dan selamat menyaksikan nah yang pertama kita akan membahas bab 6 yaitu tentang melapalkan dan menghapal surah surah Al-Ikhlas adalah 113 dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas tergolong surah Maria karena diturunkan di kota Mekah dan surah Al-Ikhlas tergolong dari 24 area surah Al-Ikhlas menegaskan kita hanya untuk menyembah Allah SWT karena kita tidak boleh mengikutkan Allah karena Allah itu adalah Maha Eksat yang artinya Nah selanjutnya kita akan belajar bab 7 yaitu tentang syahadat 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 artinya adalah persaksian kita nah syahadat itu terbagi menjadi dua yaitu syahadat tawheed dan syahadat rasul bunyi dari syahadat asyhadu anna inrahahin laubah wa asyhadu anna muhammada rasulullah nah syahadat tawheed berarti persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah nah sementara syahadat rasul persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah betalikus Nabi terakhir yang Allah perintahkan untuk mengajak kaum muslimin untuk menyembah Allah dan yang terakhir kita akan membahas bahagian delapan tentang membiasakan doa sebelum dan sesudah belajar dan menunjukkan sikap kajian dari sini yang pertama kita akan membahas tentang membiasakan doa sebelum dan sesudah belajar belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perubahan nah islam sudah mengajakkan kita tentang adab-adab sebelum belajar dan sesudah belajar yaitu dengan membaca doa nah bagaimana baca doa sebelum belajar bagaimana kita baca bersama bismillahirrahmanirrahim nah itulah tadi tentang membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar nah selanjutnya akan dibahas oleh Ustazah Sashika selamat oke Ustazah Mariani nah selanjutnya kita akan belajar tentang materi dari sikap rajin dan disiplin nah sikap rajin dan disiplin ini adalah salah satu dari sikap terpuji yang harus dimiliki oleh kumat islam nah anak-anak harus berbiasa untuk melakukan sikap rajin dimana sikap rajin ini dimulai dengan menghargai waktu lalu dari menghargai waktu ini akan muncul berbiasaan disiplin anak-anak harus membiasakan untuk bersikap rajin dan disiplin seperti di rumah rajin dalam beribadah rajin dalam belajar rajin dalam membantu orang tua sehingga akan memunculkan sikap disiplin nah itulah tadi rangkuman dari bab 6 sampai bab 8 anak-anak silahkan kaksikan ya nah itulah tadi video rangkuman dari bab 6 sampai bab 8 anak-anak silahkan belajarin video rangkuman tadi ya untuk persiapan PTS nah sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini sebaiknya kita melahaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabbilalamin jangan bisa tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati